Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah saya meninjau stadion Bersama Pak Wakil, Pak Sekda Dan Pak Asisten dan Dinas terkait Saya lanjutkan untuk pengecekan Alun-alun Timur Dengan memfasilitasi teman-teman PKL Yang dulu bertempat di bekas Kerutani Tujuannya adalah pertama juga Memerindah kota Mempercantik kota Dan sekaligus memfasilitasi teman-teman PKL Kita utamakan Bagi PKL yang sudah tercatat Diverifikasi pada saat Berjualan di alun-alun Depan pendokong Jadi Tidak ada Penjual baru Karena dulu sudah berkali-kali Diverifikasi Sehingga yang ada ini Nanti dimanfaatkan Pemerintah sudah berusaha maksimal Sekalipun yang lain Direfocusing Justru kita pertahankan Karena kita mengakomodir Boleh dicek PKL kok dibangunkan Sampai Miliaran Puluhan miliar Yang tidak ada Paling Ya hanya sebatas renovasi-renovasi Karena selama ini Kan yang kerja itu Yang ada PKL itu kan Tidak hanya di sini saja Dan ini tidak dijual Tidak boleh dijual belikan Kalau misalnya nanti Dia ternyata Ketahuan Menempati di sini Kemudian Dia keluar dijual Ya nanti Akan ada Sanksi ya Sudah barang tentu Akan kita ambil alih Pemerintah daerah Jangan lupa Follow Like Dan subscribe Sosial media Tribun Jatang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton